Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Jodoh rangan pagi kita pada pagi hari ini, Zacchaeus menerima dia dengan sukacita. Etintik itu terdapat dalam Lukas 19, 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan merima Yesus dengan sukacita. Kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan sadar, dengan benar, dengan baik memahami firmanmu yang bagi kami untuk mengubah hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami, dalam Yesus Kristus kebetulan. Amen. Banyak kafilah dalam perjalanan mereka ke pesta itu melalui Yeriko. Kedatangan mereka selamanya merupakan suatu suasana pesta. Tetapi sekarang suatu minat yang lebih dalam mengharukan orang banyak. Sudah diketahui bahwa Rabi Gadili yang belum berapa lama berselang membangkitkan Lazarus berada dalam rombongan orang banyak itu. Dan meskipun sudah banyak didesas-desuskan bahwa imam-imam mempunyai rencana jahat, namun orang-orang banyak ingin memberikan penghormatan kepadanya. Zacchaeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan tentang seorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan terhadap golongan yang terbuang telah tersebar luas. Dalam hati, kepala pemungut cukai ini tergugahlah suatu kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kabar disyarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Zacchaeus mengambil keputusan hendak melihat dia. Jalan-jalan penuh desak, dan Zacchaeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang-orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu dengan berlari sedikit memandahului orang banyak di mana sebatang pohon arah yang bercabang lebar menaungi jalan. Pemungut cukai yang kaya raya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat di mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Zacchaeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Tiba-tiba tepat di bawah pohon arah, rombongan berhenti dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya yang orang di atas pohon itu mendengar perkataan, Zacchaeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menimpang di rumahmu. Orang banyak membuka jalan dan Zacchaeus yang berjalan seolah-olah bermimpi memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah disingkirkan dari rumah sembahyang orang hinaan Nabi Rabi-Rabi dan orang-orang yang berbakti. Tetapi sekarang, sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Jericho, mereka berhimpun di rumah mereka sendiri, mengelilingi guru ilahi, dan mendengarkan perkataan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Al-Fadhan Omega Jilid 6, halaman 170-174 Pada pagi hari ini kita belajar tentang Zacchaeus, dimana pada saat Yesus selesai melakukan mujizat kepada Lazarus, dia pergi ke tempat daripada Zacchaeus di Jericho. Di dalam kedatangan Tuhan Yesus, dia sudah mendengar bagaimana kisah daripada Yesus, kebaikan daripada Tuhan, tidak membeda-bedakan orang, tidak menolak golongan apapun. Dan dipenuhi dengan sukacita yang besar, dia pun ingin melihat Tuhan Yesus. Dia yang badannya kecil, tidak mampu untuk melihat Yesus, akhirnya memutuskan untuk menaiki pohon arah. Dan di saat itu pula, Yesus datang kepada dia dan mengatakan hendak menumpang di rumah Yesus. Hal yang sangat menyenangkan sekali bagi kita, apabila rumah kita pun didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan segala sukacita pun, Zacchaeus merasanya. Oleh sebab itu, kita pada saat ini pula, di dalam kehidupan kita, ingatlah Yesus dan itu adalah sukacita terbesar kita. Apabila Yesus juga datang ke rumah kita, bahkan pada saat kedatangan yang kedua kali, sukacita terbesar bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita berdoa Bapak kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami belajar kisah daripada Zacchaeus. Bahwa Engkau tidak membeda-bedakan orang. Engkau menerima kami sebagai orang berdosa. Engkau memilih kami. Kami serahkan ya Tuhan, supaya kehidupan kami dapat berubah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Aku suka cintakan yang ada di sana. Sudah di sana. Yang penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Aku suka cintakan karena benar itu. Yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku Aku suka ceritakan serta puji namanya Aku suka masukkan Yesus dan kasih-Nya